Waktu itu lebih dari 8 tahun ya, mungkin hampir 9 tahun ya. Waktu itu saya masih kuliah di UGM, saya ke Jakarta. Saya berkunjung ke rumahnya hanya untuk interview singkat. Hanya sekitar mungkin 15-20 menit ya. Setelah itu kita masih berkabar terus, sampai akhirnya saya ketemu Pak Ong, kita bangun titipu dengan teman-teman semuanya. Nah, di sini, di moment seperti ini, kita melihat bahwa Indonesia itu sebagai negara yang kuat. Kenapa? Karena para perempuannya, karena para wanitanya, karena para ibu-ibunya gitu ya. Dan kita butuh sosok, yaitu siapa perempuan, siapa wanita yang tanggung, yang bisa menginspirasi, yang bisa menjadi contoh, menjadi role model untuk generasi berikutnya. Dan oleh karena itu tentunya kita memilih Miss Mariana yang kebetulan gayung bersambut ya. Jadi, istilahnya mungkin bisa dibilang berjodoh ya. Berjodoh. Karena sudah hampir 9 tahun lalu, nggak disangka ketemu lagi. Terus juga akhirnya Miss Mariana juga mewakil yang di Capital, juga support di dalam titipu, dan juga menjadi brand ambassador-nya di titipu. Kita berharap nanti banyak ibu-ibu di Indonesia, para wanita generasi berikutnya yang lebih muda lagi, akan juga bisa menjadi wanita yang tangguh ya, seperti Miss Mary Rian. Seperti itu mungkin Mas Gigi ya. Mungkin kalau dari Miss Mary, apakah gimana nih kesannya, kenapa kok tiba-tiba akhirnya mau ya? Oke, sip. Kalau gitu berarti saya nyapa semuanya di sini dulu ya. Selamat. Soleh semuanya. Soleh. Apa kabar? Baik ya. Oke, kalau gitu saya tes dulu semangatnya. Kalau kita bilang Indonesia, semuanya kepala kantan udara dan coba yang pasti bisa. Gampang? Oke ya. Indonesia. Pasti bisa. Indonesia. Pasti bisa. Indonesia. Oke, beri ketemutan sekali lagi buat semuanya. Oke. Karena tadi MC-nya udah memulai dengan pantun, terus Pak Ong juga tiba-tiba ngasih pantun gitu ya. Jadi saya dadahkan langsung bikin pantun juga nih buat semuanya. Oke, mohon diterima ya. Cakepnya, cakepnya. Oke. Pagi-pagi beli sayur. Jangan lupa juga beli buah duku. Hari ini saya bersyukur Karena menjadi bagian dari Keluarga Besar Titipku. Bagaimana boleh ya? Boleh. Jadi benar-benar bersyukur banget. Dan bukan hanya bersyukur sih, saya pribadi bangga. Sungguh benar-benar bangga bisa menjadi bagian dari Keluarga Besar Titipku. Karena menurut saya Titipku ini adalah sebuah solusi yang amat sangat baik. Kenapa saya bilang baik? Karena pertama ini aplikasi dan solusi yang sangat baik. Yang dibuat dengan niat yang sangat baik. Dipimpin oleh co-founder, founder, dan leader-leader yang memang sangat-sangat baik. Dan ini untuk kebaikan Indonesia. Oke. Dan itu yang membuat saya bangga banget. Dan bahkan sebelum menjadi brand ambassador dari Titipku, Ya saya juga percaya gitu dengan visi-misi dan kenapa Titipku ini diciptakan. Karena menurut saya dari begitu banyak startup yang ada di luar negeri dan juga ada di Indonesia, Titipku ini termasuk salah satu startup yang menurut saya Indonesia banget. Membunuhkan pasar dengan ibu-ibu pengguna pasar gitu. Seperti saya contohnya sebagai wajah baru dari Titipku. Dan itu Indonesia banget. Karena di negara-negara lain mana ada yang ekosistemnya tuh seperti Indonesia ini gitu. Yang ada pasar, yang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat berbeda. Oke. Dan tadi saya juga bilang ini merupakan sebuah solusi yang dibuat dengan niat yang baik. Dari founder-founder yang juga baik. Dari Pak Ong juga dan dari Ko Hendry juga. Pertama kali saya ketemu dari Ko Hendry. Tadi seperti dibilangnya udah berapa tahun yang lalu, udah 9 tahun yang lalu. Seorang, apa ya, zaman dulu masih mahasiswa. Oke. Yang sangat cemerlang salah satu lulusan UKM terbaik. Tapi mendedikasikan hidupnya untuk berkontribusi nyata di Indonesia lewat aplikasi Titipku. Bertemu dengan Pak Ong. Pertama kali saya ketemu Pak Ong juga sebenarnya bukan di Titipku. Beberapa tahun yang lalu itu di sebuah acara gereja ketika waktu itu saya mengisi sebuah pelayanan. Jadi bertemunya pun dua-duanya di tempat yang baik gitu ya. Tapi menurut saya sebuah perusahaan itu didirikan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dan menurut saya kalau saya pribadi sendiri melihat dari pemimpinnya dari Pak Ong dan juga dari Ko Hendry, ini adalah orang-orang yang punya head, punya heart, dan punya hand. Karena menurut saya untuk bisa sukses harus punya ketiganya. Punya hand artinya punya kecerdasan dan punya wawasan, punya ilmu gitu. Punya heart berarti mereka punya hati. Punya hati untuk benar-benar bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya income tapi juga ada impact-nya gitu. Dan yang terakhir, hand. Hand itu berarti saya selalu bilang, ya punya keperampilan, punya skill. Dan buat saya hand itu berarti orang-orang yang mau turun tangan gitu, untuk capek-capek di awal. Tugian Anet, secara jujur saya bisa bilang ketika pertama kali saya tahu cerita mereka, membangun titipku, itu saya benar-benar salut sesalut-salut ya. Titipku ini lebih banyak dikenal dan ketika saya tahu itu justru muncul dan terlahir di saat-saat pandemi. Pada saat itu pandemi 2020. Oke, dan pada saat itu, zaman dulu banget kita sebagai ibu-ibu di sini tahu ya, kita punya kesulitan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan suplai makanan. Dan kalau zaman dulu akhirnya kita belajarnya lewat WA. Ya kan, kalau tahu nomor telefonnya pedagang ini, akhirnya di WA dan seterusnya. Nah, tapi pada saat itu ada dua orang yang luar biasa yang mau mengatasi solusi ini dan membuatnya bukan hanya short term, tapi juga long term gitu, berkelanjutan. Dan mau turun ke bawah untuk melihat ini harus ada penggerak. Yaitu Pak Om dan Pak Henry. Benar-benar turun dari pasar. Di Kalpagading, pasar mandiri. Di Jakarta Barat, pasar kopro. Dan kenapa saya tahu banget? Karena dua pasar itu adalah dua pasar yang sangat dekat untuk hidup saya. Waktu saya kecil, dulu saya tinggal di daerah Jakarta Timur, tapi mama tuh suka belanjanya di pasar mandiri. Jadi dari sejak kecil, saya selalu mengikut mama ke pasar, pasar mandiri. Jadi ketika Pak Ong yang memang tinggal di Jakarta Utara benar-benar terjun pas lagi COVID ke pasar mandiri, saya bisa membayangkan pasar kopro juga kebetulan karena saya sekarang tinggalnya di Jakarta Barat. Itu yang paling dekat di Tanjung Uluran. Jadi saya benar-benar mengenali gitu. Jadi dari situ lah saya bisa melihat bahwa bahkan dari foundernya pun, bukan cuma punya gagasan dan punya ilmu, punya pengalaman, punya hati dan mau turun. Dan akhirnya terbukti, di saat semua startup yang lain secara umum mungkin 95% mengalami kesulitan untuk bisa meneruskan, saat ini titipku bahkan bisa meraihkan bahan-bahan yang ketujuh. Jadi tepuk tangan dulu orang buat semuanya yang sudah hadir di sini dan juga tim dari titipku. Jadi walaupun di tengah kesibukan, tapi ketika saya punya kesempatan untuk bisa menyiapkan makanan juga, menyiapkan bahan-bahan makanan juga, itu menjadi salah satu bantuan yang sangat besar untuk saya. Saya merasa dimudahkan, tidak harus benar-benar belanja ke pasar, tapi sekarang sudah ada titipku. Dan seperti saya terakhir, saya juga bilang, ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Dan kenapa saya senang banget bisa menjadi bagian dari keluarga besar titipku dan menjadi peran ambasador, karena sesuatu yang baik itu harus diteruskan. Dan ini akan menjadi semakin lebih baik lagi kalau lebih banyak orang yang tahu. Sehingga lebih banyak usernya, lebih banyak pendagang yang bisa kita reach out, lebih banyak pasar juga yang bisa kita hubungkan dengan pengguna. Jadi ini sih salah satu hal kenapa, karena membantu untuk menyebarkan kebaikan, semoga lebih banyak lagi orang yang tahu tentang solusi yang baik ini, yaitu titipku. Thank you sekali lagi buat kesempatannya. Thank you, Miss Ernie. Thank you very much, Kenia. Thank you very much.